hi guys welcome back to my channel jadi hari ini aku mau pindahan dan jujur aku sebenernya kemarin sih jadi kayak semua barang-barang tuh banyakan udah aku pindahin kemarin soalnya kayak emang banyak banget barangku aku nggak ngerti kenapa aku bisa banyak banget karena pas pertama aku dateng kan kayak sebanyak itu ya cuman ya sekarang jadi banyak banget jadi ya karena banyak banyak banget barangnya jadi aku nyicil kemarin sama hari ini dan ya hari ini aku juga sekarang mau bikin runtur karena aku belum pernah masukin kamar ini ke YouTube dan aku udah mau pindah jadi kayak sekarang lah waktu yang terakhirnya kesempatan terakhirku untuk bikin vlog tentang kamar ini runtur gitu jadi ya udah sekarang tuh udah jam 8.30 dan aku harus cek jam 11 dan aku masih ada beberapa hal yang mau lakuin jadi ya guys aku akan say bye bye to this so pretty ada dua Windows dan kayak udah gede-gede banget I'm so blessed to have this room dan ya I have to say goodbye cuman gak apa Nah sekarang tuh aku bakal kasih kalian kayak sedikit gambaran kamarnya itu barang-barang yang sudah aku pack dan sudah ready untuk diangkut aku bakal kasih runtuhnya dikit kali ya Oke jadi aku mau kasih lihat kamarnya sebelum aku tinggalin kemarin ini kita langsung aja jadi ini dia pemandangan pintunya gitu jadi kalau kalian nyadar nih ada dulu sainscape jadi aku tinggal beli gua gedung escape aku bisa kasih tahu karena aku udah mau pindah juga nih ini dia pintunya jadi kita pakai kartu gitu untuk masuk kayak kamar yang sebelumnya terus ya udah nih kayak biasa pintunya bisa dikunci jadi double lock gitu terus ini bagian sini ada tombol AC jadi kalian bisa ganti modenya mau apa Biasanya kalau lagi winter pakai yang ini lagi summer ya kayak gini lah pakai yang cool karena panas disini ada tempat narap kunci sama tombol lampunya jadi basically kayak gini diserang terus disini banyak banget barang-barang yang mau dibawa nih basically mau dibuang karena ya tempat sampah gitu dan yang lainnya semua dimau dibawa biasanya disini aku taruh kayak sepatu sama tempat laundry sih terus disini ada kayak aduh mau kayak bisa tempel-tempel tapi aku nggak pernah karena kayak aku nggak ada pakunya jadi kayak aku bingung nggak ada paku payung jadi kayak nggak nggak pernah pakai cuman ya very nice background ya aku udah beberapa kali kayak bikin video disini terus disini ada gantungan kayak kayak apa ya gantungan tas kadang-kadang juga gantungan baju jadi kayak semua jaket-jaket terus ya ini more random stuff barang-barang yang mau dibawa terus dibawah situ kalau kamu bisa lihat yang warna merah itu adalah tempat duduk gitu oke basically buat sebenarnya kayak mereka taruh ini kayaknya buat tempat makan cuman kayaknya aku nggak pernah ada duduk disitu karena nggak ada sandaran nih jadi nggak enak gitu gitu guys jadi kayak nggak pernah terus guys jadi dari sini tuh ada pintu ini adalah pintu ke kamar mandi so ya let's just open this jadi ya gini guys pemandangan kamar mandinya jadi ada dua kaca satu kaca ini sama yang ini kita tutup aja supaya tidak ke distract ya guys kaca pertama tuh nggak bisa dibuka tapi kaca kedua tuh bisa dibuka dan gitu kayak banyak gitu ya kayak empat tingkat gitu biasanya taruh-taruh barang-barang udah skincare makeup dan lain-lain aku taruh itu semua biasanya kita tutup lagi di sini itu biasanya aku kayak taruh-taruh pada barang-barang skincare produk yang aku lebih sering pakai kayak body care juga jadi ya semua taruh sini sini biasa ada hand towel tapi udah aku taruh di udah ke packing terus ini adalah kartengnya yang masih ada sama sabun cuci tangan terus dibawahnya aku biasa taruh barang-barang gitu ini masih aku taruh karena nanti aku mau pakai baju ini terus sini toilet ya seperti biasa toilet biasa terus ada tempat tisu yang sudah habis terus habis itu ada membersih toiletnya sikatnya terus ini tinggal di flash terus kesini dia ada handuk terus ada showernya terus ada tempat taruh-taruh apa semua peralatan mandi biasa aku taruh di bawah juga karena nggak cukup jadi ya udah ginilah kira-kira pemangat dengan showernya oke lanjut lagi kamar ada bagian dapur karena aku tippingnya kamar studio jadi aku full semua di sini mulai dari toilet sendiri sama kitchen sendiri cuman kamar ku yang baru dia itu sharing kitchen di atas sini ada microwave seperti biasa wiii kan nggak taruh sini aja makanannya terus panasin sangat berguna untuk anak kos terus ini ada sinknya kayak tempat cuci piring biasa ada colokan biasa kotor buat juicer sama rice cooker terus ada kompornya dia tuh elektrik terus di atasnya ada ini karena di sini tuh ada smoke alarm jadi nanti kayak bunyi gitu dan kalian bisa kena denda yang gede banget terus di atas sini ada kayak kabinet-kabinet gitu bisa terok makan makanan lain-lain cuman tinggi banget kadang jadi kayak aku nggak terlalu terok banyak barang lanjut kita ke bawah ya daerah bawah ini ada tong sampah kayak nothing special jadi kayak tong sampah biasa lanjut ke sini di sini kita ada kulkas Oke I'm so sorry guys nih kulkasnya agak berantakan soalnya kayak aku tinggal angkut aja jadi ada tempat es batu dari sininya jadi aku mau tinggalin kita tutup lagi ya lanjut kita kesini sini kayak ya biasa tempat taruh-taruh piring gitu atau pisau garpu sendok dan lain-lain terus ini biasanya udah aku taruh kayak api gering-piring tempat makan dan lain-lain glas juga Oke next di sebah dapur kita ada ini meja belajar sekaligus meja makan sih menurut dia jadi kayak yang tadi aku bilang ini meja makan dibuat mereka tapi kayak ga nyaman jadi nggak pernah aku pakai terus di sini ada laci ya biasa aku taruh peralatan-peralatan kampus kayak buku-buku alat tulis dan random-random stuff sebenernya nggak harus berang-berang kuliah cuman kayak ya biasanya banyak barang aku taruh sih terus di sini ada pemandangan yang begitu indah jadi kayak di teras teras umum apartemen ini ini apartemen suruh jadi kayak semuanya studen gitu terus kayak ini kamar-kamar sebelah terus ya udah ini dia mejanya ada kursi dan kita dapet sampah luar dari kamarnya sini ada bunga dari temenku yang sekarang udah layu udah seminggu soalnya guys terus habis itu charger-charger dan cok sambung dan sama ada remote TV terus ya udah ini beberapa barang-barangku aja sih soalnya kayak dari mana masih tidur sini dan ya kita langsung move ke tempat tidur jadi sini ada meja samping tempat tidur biasanya kayak taruh random-random stuff aja sih sama di sini juga kayak seru barang-barang terus yaudahnya dia tempat tidurnya aku ada dua bantal karena kemarin mama papaku dateng jadi harus beli bantal terus ada guling aku nggak bisa tidur tanpa guling guys ya ampun terus ada selimut terus ini ini ada kayak storage gitu sih guys jadi kayak Wow lumayan gede banget kan guys kayak bisa taruh banyak banget barang terus sini ada pemandangan kamar yang begitu indah kami saat sendiri cantik banget inilah view ku tiap hari and I'm so grateful for this kalian lihat deh cakep Paul cakep banget kan seletni gedung-gedung gini menjulang I'm gonna miss this room so much sih dan kebisa kebawa juga tapi kayak nggak terlalu kelihatan sih kalau disini lebih kelihatan yang jendela satunya disini ada storage lagi bisa taruh bareng-bareng kita coba hidupin TV-nya ya kita hidupin aja di sini bisa pakai YouTube langsung bisa Netflix next ini dia lemari lemarinya lumayan kecil tapi lumayan gede juga jadi oke lah ya Nah kalau misal sendiri jadi jadi disini ada tempat storage lagi di atas cuma dia terlalu tinggi menurutku jadi kurang efektif terusnya di tempat gantung baju terusnya ada tempat taruh baju lagi dan ada laci-lacinya ada tiga laci jadi kayak bisa ditaruh semuanya jadi ya kosongnya semuanya guys kalian aku ngecek sih soalnya kayak mau keluarkan dari kamar ini sini ada kaca jadi kayak disini biasa untuk ngacap baju dan lain-lain kayak oh am I looking good or whatever jadi bisa kayak outfit for today and lain-lain so ya meskipun liftnya liftnya lebih bagus lagi guys untuk ngeliat OOTD nanti aku masih lihat ya I think that is all for my room ya lumayan cantik banget I really love this room kayak cantik banget soalnya kayak dan harganya kemarin masih murah ya sekarang udah naik makanya aku pindah guys that's the reason why aku pindah sih so kayak naiknya nggak nggak masuk akal gitu mohon maaf aja nih jadi ya udah I think that is all for my room ya pokoknya ini dia ya guys secara garis besar kamarku dia lumayan panjang tipenya jadi dia lumayan manjang dan lumayan cakep gitu deh this is my room di sini selama semester empat dan selama semester lima kemarin Oke guys karena aku mau rapi-rapi dulu dan ya udah siap-siap untuk berangkat aku juga mau pink Oke guys jadinya aku udah beresin sebuah barangnya tinggal barang-barangin kukas doang karena kan kayak kalau barang-barang di kukas tuh gampang basi jadi ya nanti aja terakhir sekarang aku mau ke bawah ini udah jam 11 lebih tapi tadi orangnya datang bilang oh besok kok sampai jam 12 jadi ya udah kayak ya udah kayak lebih santai gitu aku harus naik lagi karena aku lupa bawa kertasnya karena itu gratis printnya tapi kertas dari kita jadi aku harus naik lagi beteo ini kaca yang bilang nggak sih lumayan oke untuk OTD jadi bagus gitu itu doang nih kita bisa lihat jadi kayak ada 123 sisi Oke sekarang kita mau ambil troli oke nih barangnya semua udah ready tinggal diangkut aja kayaknya dua kali angkut sih soalnya kayak nggak cukup gitu kan jadi ya udah kita ke bawah kali ya Halo sekarang dibawa barangnya banyak banget bisa aku capek ini barang semua kualitas hitam oke sekarang kita mau ke atas karena timnya escape harus inspect kamarku dikisir semua kosong so let's go oke ruangannya udah bersih dan ya I'm saying goodbye to this room cantik banget ruangannya hmm I'm so sad to leave cuman ya gimana lagi ya bye bye my beautiful beautiful room love you bye 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 udah beres guys inspectionnya langsung aja ke bawah kita kasih the key hi I'm checking out hi guys jadi aku udah nyampe di part barunya dan udah officially check out dari escape ini masih masih berantakan banget barangnya kayak emm banyak banget dan sebenernya masih ada juga yang di bawah jadi kayak ya berantakan banget deh so sekian video untuk hari ini thank you guys buat yang udah nonton dari awal sampai akhir I hope you guys enjoy the video emm aku bisa kasih that kamar barunya karena jadi masih berantakan banget dan ya hopefully bisa runtur soon so yeah thank you guys so much for watching see you guys in the next video and God bless you bye miss make pick me hmm 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 hmm